SCP-1443 harus disimpan di dalam koper yang nantinya akan disimpan di loker untuk SCP kelas safe. SCP-1143 tidak boleh dipakai sama sekali kecuali untuk kebutuhan tes dan tentunya. SCP-1143 tidak boleh dipakai sama sekali ketika ada di dalam bangunan atau fasilitas SCP Foundation. SCP-1143 merupakan sebuah kacamata pilot yang tidak ada mereknya. Ketika ini dipakai oleh seseorang yang nantinya kita sebut sebagai SCP-1143-1, maka semua benda mati yang ada di bagian belakang orang itu akan meledak secara acak layaknya orang keren. Kemungkinan untuk SCP-1143 menyebabkan ledakan itu tergantung pada 6 faktori yang dimiliki orang tersebut, yaitu adalah perawakan. Perawakan tubuh SCP-1143-1 memengaruhi ledakannya. Semakin sehat, kuat, dan bagus tubuh orang SCP-1143-1-nya, maka semakin besar ledakannya. Ini juga berpengaruh kepada mental seseorang. Jika orang itu pintar di atas rata-rata, maka ledakannya juga akan semakin besar. Perilaku Durasi, seberapa besarnya, dan efek ledakannya pun akan berpengaruh kepada perilaku si pemakai kacamata. Setiap orang memang perilakunya beda-beda, tapi perilaku yang paling mencolok adalah rasa percaya diri, tenang, dan sombong menjadi sesuatu yang paling berpengaruh. Pakaian Benda-benda yang meledak di sekitar orang tersebut berbeda tergantung apa yang dipakai oleh orang tersebut. Jika menggunakan jas atau pakaian formal, maka kemungkinan besar yang meledak adalah barang industri atau bangunan besar. Pakaian biasa atau sehari-hari akan menghancurkan benda-benda yang ada di rumah atau rumah kecil, sedangkan pakaian tidur atau telanjang hanya akan meledakkan benda-benda kecil seperti televisi, pemanggang roti, dan lainnya. Tindakan Apa yang dilakukan sama pemakai kacamata juga memengaruhi ledakan. Yang paling efektif adalah jika melempar barang ke belakang melalui pundak, maka akan ada ledakan terjadi. Sedangkan kalau berdiri diam, hanya akan terjadi ledakan dalam kemungkinan 4% saja. Kecepatan Berjalan pun mengaruhi ledakan. Semakin lambat kalian berjalan, semakin besar ledakannya. Bahkan dengan berjalan hanya 20% dari kecepatan biasanya akan meningkatkan daya ledak tersebut sebesar 2000%. Puing-puing ledakan akan bersebaran kemana-mana tanpa mengenai atau melukai pengguna kacamata tersebut. Stamina Reaksi beruntun akan terjadi jika pengguna kacamata punya stamina yang tinggi. Hal ini akan terjadi saat ledakan pertama dan akan ada ledakan beruntun secara terus menerus yang dihasilkan oleh SCP-1143 sampai mereka tidak melihatnya lagi. Ketika SCP-1143-1 melihat ledakan yang dihasilkan SCP-1143, maka ledakan tersebut akan berhenti untuk meledak. Akan tetapi, kerusakan benda tersebut tetap ada. SCP-1143 ditemukan dalam penggebekan terhadap aktor film Hollywood yang bisa mengubah realita. Aktor tersebut pun berhasil kabur menggunakan anomali lainnya dan sisanya pun seperti kacamata ini diamankan oleh pihak SCP Foundation. Dalam percobaan, awalnya SCP-1143 dipasang dengan tidak benar. Efeknya pun tidak muncul. Dan setelah diperintahkan untuk melepaskannya, ledakan besar pun terjadi sehingga menghasilkan ledakan sebesar 20 megaton TNT. Sehingga semua yang ada di sana mati dan hancur. Berita palsu terkait insiden ini pun ditayangkan di berita terkait percobaan yang diakibatkan oleh bom nuklir setelah target. Dan dikarenakan insiden ini pun, semua percobaan terkait SCP-1143 harus ditahan dan dilarang sama sekali.